Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah kalian semua teman-temanku Dimana kalian berada Selamat bertemu lagi dengan aku Dari channel Lagunta Kali ini Guess what Aku akan memberikan giveaway Satu tenda dari Naturehike Yang berjudul BUL2 UL2 ya Ultralight 2 Untuk dua orang Tapi sebenarnya ini bukan itu sih Bukan Ultralight Cukup ringan Tapi masih terlalu berat untuk ukuran Yang berkegiatan di Ultralight Kegiatan Ultralight Tapi ya oke Ini bisa dipakai dua orang Dan kalau dibagi-bagi berat sih Bisa untuk dua orang Bisa untuk tiga orang malah Dan bagi kalian yang ingin mengetahui tentang detail Tenda ini Bisa kalian temukan di video selanjutnya Tentang BUL2 Untuk linknya aku bakal cantumkan linknya di deskripsi Bagi kalian yang ingin mengikuti giveaway acara giveaway ini Sekalian macam Tata-tata ranya Silahkan baca di deskripsi Aku ucapkan selamat Bagi pemenang Dan selamat mengikuti acara giveaway ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya umpuk minek Terima kasih telah menonton! Membuat 21 Pintu selanjutnya Samping kiri dan samping kanan Sehingga membantu Pertukaran udara ke dalam tenda Selain dia punya ventilasi Baik di belakang Ataupun di depannya Dan yang paling menarik dari desain ini adalah struktur atap yang luas Sehingga membuat dalamnya itu serasa lega Nah, siapa yang menggunakan tenda ini? Bagi aku tenda bagi orang yang suka pergi berduaan Tergantung itu perempuan atau laki-laki atau laki-laki dengan laki-laki Atau teman dah, teman baik Karena bisa masing-masing membagi bebannya Karena ini tenda cukup berat Lebih dari kalau tidak salah 2 kilo, 2,4 kilo Jadi yang satu bawa tenda, yang satu bawa frame Jadi adil Keunikan dari tenda ini adalah Dari silang, bingkang yang silang ini Membuat tenda ini stabil di dalam badai Pro dari tenda ini, yang aku suka adalah Pertama, ini freestanding ya Jadi ketika kita tidak suka berada di satu tempat Kemudian butuh kepikiran tempat yang lain lebih nyaman Kita bisa tinggal angkat dan pindahkan Kedua, pintu yang besar Dari ujung kepala sampai ujung kaki Sehingga untuk membantu sirkulasi udara Dibantu lagi dengan Dua ventilasi Jendara ventilasi Baik dari yang belakang Dan bagian depan Oke Yang ketiga pro tenda ini Adalah Sangat simetris bentuknya Sehingga Sangat lega untuk dua orang Nanti aku tunjukkan bagian dalamnya Bagaimana luasnya di dalam Nah Itu tiga pro untuk aku Bagi aku Yang kontranya Kalau kalian yang sendiri Tapi suka Membawa tenda lega Ini termasuk berat Karena beratnya sekitar 24 kilo Atau 2300 gram Walaupun tenda ini sangat stabil Tapi bagiku ini bukan Untuk tenda Bagi kalian yang suka Berpergian sendiri Oke Desain tenda ini bagi aku Ya sangat unik Selain Tenda Apa namanya Bingkai di tengah ini Yang Mengelebarkan atap Sehingga Membuat luas Dinding ini Di vertikal Di dalam juga Bingkai ini Di dalam itu Langsung Nanti aku tunjukkan Di bagian dalamnya Langsung Sehingga kita bisa Menggantungkan Lampu Dan Hal-hal ring lainnya Walaupun Di dalamnya itu ada Hook untuk Menggantungkan lampu Dan Fitur lain dari tenda ini Adalah Masing-masing sisi Baik depan Pelakang Kiri dan samping Itu adalah Hook untuk gailannya Sehingga untuk Mengstabilisir Tenda ini Dalam Badai Walaupun Ini single layer Ya Tapi Bahan yang terbuat 20 Dini Cukup Nyaman Di dalam Badai hujan Kalau gak salah Menurut pikiran aku Ini 3000 Waterhead Dan Lantannya 4000 5000 Millimeter Ayo kita Lihat di dalam Uniknya Ini Dua Dua sisi Dua pintu Yang satu Dari mesh Jadi Kalau kita Mau meshnya Aja Dipasang Bisa Ketika Ketika pada saat Terlalu panas Di dalam Kita Ataupun Kita mau Sirkulasi udara Sehingga Mengeringkan Apa Isi tenda Kita tinggal Pasang ke Meshnya Sehingga Menyetop Makhluk-maklub lain Serangga Dan segala macam Itu masuk ke dalam Tenda Nah Kalau kita Mau melindungi Dari Hujan Yaudah Ataupun Tempias air Dari Hujan Tinggal tutup Semuanya Nah Ini ada Flapnya Atau Rain gutter Jadi Sehingga Melindungi Zippernya Dari Tempias air Nah Ini Seperti Yang kalian Dalamnya Cukup Luas Dua orang Aku pasang Dua Meters Yang Seperti Kalian Lihat Walaupun Ini Dua Dari Hujung Kepala Di Kakinya Itu Masih Bisa Memuat Ransel Katakanlah Ukuran 40 liter Dua Itu Tadi Yang Aku Bilang Bengkai Yang Tembus Di Dalam Jadi Dari Ujung Sebelah Kiri Ke Ujung Sebelah Kanan Seperti Itu Ini Gantungan Untuk Lampu Tapi Disini Aku Sengaja Menggantungkan Lampu Justru Di Bar Tengah Kantong Ada Dua Ujung Kaki Ujung Kepala Dan Ujung Kaki Dan Kalau Dilihat Dari Ukuran Kepala Ini Cukup Tinggi Bukaannya Sudah Setinggi Kepala Aku Tapi Di Dalam Lebih Tinggi Dikit Lagi Jadi Yang Seperti Kalian Lihat Ini Batas Tingginya Atas Bisa Dua Orang Disini Duduk Berhadapan Ngobrol Waktu Bermalam Atau Katakan Seperti Yang Aku Bilang Untuk Orang Indonesia Ini Cukup Tiga Orang Tidur Dan Cukup Nyaman Kalaupun Kepanasan Kita Tinggal Buka Pintunya Tinggalkan Mesh Untuk Buka Sudah Tidak Begitu Kepanasan Dalam Demikian Tadi Ulasan Aku Tentang Tenda Dari Nature Hike Yang Berjudul B UL 2 Sampai Ketemu Di Videoku Selanjutnya Ada Beberapa UL lagi Kalau Tidak Salah UL Oh Tidak Tidak Cut Tidak 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 Tidak